oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to mauden channel teman-teman ya oke teman-teman pada video hal ini mauden akan unboxing lagi biasa ya mauden akan unboxing buat dari merk kilat teman-teman ya setelah sekian lama mauden menggunakan produk kilat dan mauden juga pake banget buat projek-projek yang mauden kerjakan seperti membuat furniture, pasang-pasang kanopi dan lain sebagainya kita kedatangan barang baru dari kilat untuk versi adiknya tentu ya, yang sebelumnya itu yang mauden miliki adalah yang ini ya, nih ini varian pertama yang mauden punya dari produk kilat dan ini sudah kebanting-banting banget ini sudah apa namanya pokoknya udah dipake kerja ekstra sampe cuknya aja sudah seperti ini ya udah sering kebentur dan sampai sekarang masih aman untuk yang kilat ini ya, oke dan mauden sekarang punya produk kilat yang versi adiknya, dia itu lebih besar, tenaga torsenya itu lebih besar juga ya, teknologi masih sama menggunakan teknologi brushless ya tapi dia itu fisiknya lebih besar jadi daripada lama-lama kita akan unboxing produk kilat ini apa aja yang akan kita dapat saat kita beli ya seperti itu, tapi sebelum masuk ke videonya jangan lupa dibantu juga untuk di subscribe ya mohon dukungannya dari teman-teman untuk subscribe di bawah ya tombol merahnya di klik dulu atau ya siap, oke mantap ya jangan lupa juga di like ya oke, seperti itu oke, sekarang kita akan informasikan produk dari kilat ini oke, yang pertama untuk kemasan awalnya kita dapat box cover ya cover plastik seperti ini ya cover plastik dari produk kilat ini ya kita akan buka nah, oke nah seperti ini yang pertama kita dapat buku manual book panduannya seperti ini terus kita juga dapat gagang untuk pegangan dari bornya ini kan nggak bisa dipasang di sini jadi gagang ini nggak cocok teman-teman untuk kilat versi yang kakaknya ini ya selanjutnya kita dapat charger docking teman-teman ya ini charger docking fast charging di 1,5 ampere udah cukup daripada kita menggunakan wall charging kayak gitu ya oke untuk baterain ini menggunakan baterai tipe LXT kalau kilat itu nggak usah diragukan lagi teman-teman karena mau dan juga menggunakan kilat yang dari sebelumnya itu mantap banget awet juga ya ditambah lagi tenaga brushless yang membuat bor ini gahar banget seperti itu selanjutnya untuk baterainya ini dia sudah ada lampu light indicator seperti ini jadi kalau misalnya kalian menggunakan bor ini ini kan versinya sudah ada sudah ada light indicator berbeda dengan kilat yang sebelumnya belum ada light indicator nah sekarang bentuknya juga bagus ya ada stripping warna kuning jadi membuat kesannya itu semakin mewah dan gahar seperti itu teman-teman ya dan untuk baterainya ini di kapasitas 21V di 3A ya teman-teman bisa pilih bisa 1 baterai atau 2 baterai nah teman-teman ini dia teman-teman ya bintang utamanya nah ini dia bintang utamanya dari produk kilat seperti ini ya tuh kita akan coba tes dulu teman-teman ya kita pasangkan seperti ini nah ya oke kita akan nanti kita akan bandingkan dengan versi KKA nya seperti itu untuk dinamo yang digunakan itu dinamo brushless teman-teman ya torsinya sampai di 80 Nm dari produk kilat ini teman-teman dan untuk cuknya itu sampai di 13 jadi ini bisa menggunakan mata bor maksimalnya di 13 mm ya seperti itu teman-teman di bagian atas ini sudah ada speed 1 dan speed 2 ya kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita disini itu produk kilat itu sudah memiliki 3 fitur ya 3 fitur fungsi dari bornya itu yang pertama itu ada mode penyekrupan drilling sama hammer jadi sudah bisa buat beton teman-teman sebetulnya sama sih sama tuh ya sudah ada mode hammernya intinya sih buat kita pasang-pasang ngebaut bawa apa kita mau pasang kitchen set atau mungkin pasang kanopi kan kita harus ngelubangin beton ya buat pasang skrup dan piser nanti ke depannya ya nah selanjutnya juga untuk torsi dia sampai di 20 dan untuk torsi untuk perputaran-perputaran dari si torsi sama modenya itu empuk banget teman-teman ini serius bagus banget ya mantep sih ini dan selanjutnya untuk cuknya sudah menggunakan cuk besi ya ini cuknya masih di 10 mm kalau ini masih 10 mm kalau ini sudah 13 mm teman-teman ya nah kayak gini tuh ya jadi kalau dari segi bentuk lebih besar ya tuh kilat yang adiknya ini lebih besar karena torsnya lebih tinggi ya ini tuh teman-teman bisa lihat perbedaannya ya tuh ya kalau dari segi desain sama teman-teman ya karetnya terus untuk bahannya build quality-nya ini bagus ya serius terus rapi banget finishingnya karetnya juga oke ya seperti itu bagian depan ini sudah ada lampu seperti ini dan dia dinyalakan sebentar masih ada delay untuk lampunya untuk pengetesan awal mungkin disini moden akan tes real kecepatan menggunakan takometer dari produk kilat ini ya sebentar moden siapkan dulu takometernya nah disini moden sudah siapkan takometernya ya selanjutnya kita siapkan juga untuk penandanya penandanya kita pakai ini aja lah ya pakai apa namanya pakai double tip yang penting ada penanda nah kita pasang pada cupnya seperti ini nah ya sudah terpasang putih dan kita akan coba speed pertama speed low nya kita akan dapat di berapa nah untuk low nya kita dapat di 467 teman-teman ya 467 disini low nya itu di 350 teman-teman ya berarti sudah melebihi kapasitas oke dan sekarang kita coba untuk test type nya ya nah disini nah untuk kecepatan tingginya dia di 1728 ya teman-teman ya bisa lihat teman-teman 1728 sementara yang terinformasikan pada bornya itu 1750 berbeda sedikit tapi ini benar-benar real jadi untuk produk ini dia mendeskripsikan produknya itu dengan real ya berbeda dengan bor-bor yang lain mungkin ya yang dia tulisannya itu spesifikasinya 1700 tapi kenyataannya cuma di 1300an ya kalau dari klat ini menurut modern ini real banget ya intinya ada harga ada kualitas teman-teman ya menurut maudan produk klat ini wajib dimiliki buat teman-teman yang sering banget bermain keras kayak gitu ya maksudnya bermain keras itu ya misalnya teman-teman sering ngebor beton teman-teman sering ngebor pokoknya yang keras-keras media-media yang keras maudan juga sudah membuktikan dengan produk klat banyak banget kitchen set atau mungkin kanopi yang udah maudan pasang dengan beda-beda media yang keras banyak gitu ya tembok yang keras juga banyak bisa menangani hal-hal tersebut ya cocok banget buat kalian khususnya para tukang-tukang yang pengen satu alat itu fungsinya banyak jadi kita gak usah lagi bawa bor yang pakai listrik gitu ya pakai hammer drill yang pakai listrik ribet kan kalau ini dia langsung multifungsi nah kayak gitu yang ini aja kuat apalagi yang ini teman-teman dari segi torsi juga udah lebih tinggi yang ini ya torsinya udah lebih besar dari versi yang adiknya yang ini kalian juga akan lebih enak pas kalian pakai alat ini ya gagangnya nih jadi ini bisa dipasang disini dan tuh dan ini langsung kuat teman-teman ya tuh dia langsung kuat seperti ini jadi nanti kita saat pengeboran yang jadi nanti kita bisa menggunakan alat ini saat kita mengebor media yang benar-benar keras jadi pakai gagang ini supaya lebih stabil gitu ya kayak gitu lebih mantap lagi kalau yang ini kan belum ada gitu oke mungkin untuk video ini dicukupkan sampai sekian dulu teman-teman mungkin untuk next projectnya Mauden akan coba juga untuk ngehajar buat ini sekuat apa ya tapi kalau Mauden rasa kayaknya ini udah kuat gitu ya maksudnya udah lebih lebih banget dari cukupnya udah sempurna menurut Mauden ya dibawah sempurna sedikit lah gitu ya karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala buat kalian yang berminat bisa cek di kolom deskripsi jika ada pertanyaan juga boleh ditulis di kolom komentar untuk next project mungkin Mauden akan coba bantai buat ini ya Mauden masih kurang cukup waktu untuk membuat sebuah konten jadi masih main di unboxing dan tes kecepatan aja ya karena Senin sampai Jumat kan Mauden kerja jadi waktunya kadang satu minggu juga ngerjain project jadi belum sempat buat sengaja bikin konten buat-buat yang ada di depan kita atau mungkin ada di belakang oke teman-teman mungkin video kali ini cukupan dulu sampai sekian yang mau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar yang belum subscribe jangan lupa dukungannya dibantu di subscribe channel Mauden supaya channel Mauden semakin berkembang dan benar-benar insya Allah Mauden juga akan berbagi informasi tentang power tool atau mungkin tentang pertukangan yang Mauden bisa gitu ya insya Allah informasi dari Mauden semuanya gratis buat teman-teman ya mohon dukungannya dengan cara share, like, dan subscribe teman-teman ya oke mungkin video ini dicukupkan dulu sampai sekian teman-teman mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Mauden see you next time di video Mauden selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati